Penangkapan mantan panglima kelompok Islamic State of Iraq and Syria ISIS, Jep Hernawan, dinilai penuh kejanggalan. Jep Hernawan ditangkap anggota Polres Cianjur, Jawa Barat, Sabtu sore kemarin. Penangkapan terhadap Jep Hernawan terkait dengan tuduhan penipuan dalam kasus proyek jalan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat 5 tahun silam, senilai 150 juta rupiah. Tetapi pihak keluarga menilai penangkapan terhadap pengusaha barang rongsokan itu tidak memiliki dasar yang kuat. Kasus penipuan yang dituduhkan dianggap sudah selesai karena pelaku utama dalam kasus ini sudah meninggal dunia 3 tahun lalu. Pihak keluarga menegaskan jika uang yang dituduhkan dalam kasus proyek pengadaan jalan, senilai 150 juta rupiah, sudah dikembalikan. Dalam kasus proyek jalan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jep Hernawan berlaku sebagai pelaksana proyek. Kalau kasus ini yang saya tahu dari tahun 2012, nah mungkin entahlah. Malah pelaku kasus ini yang utamanya juga Kepala Dimas itu sudah meninggal. Dia meminjam uang ayah saya dan ayah saya sudah mengeluarkan bahkan lebih. Sementara itu sebaliknya polisi tetap menegaskan jika penahanan Jep Hernawan tidak terkait dengan aktivitasnya yang mengaku sebagai mantan panglima ISIS Indonesia. Jep Hernawan juga diketahui sebagai Ketua Umum Organisasi Gerakan Reformis Islam atau GARIS yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Supaya paksa yang dilakukan oleh Polres Jajur, terkait dengan perangkapan dan penahanan saudara Jep Hernawan ini, murni terkait dengan pindah-pindahan hubungan, penubuhan sebagaimana masalah masalah pindah-pindah tergabung. Tidak ada sangkut bawahnya sama-sama dengan isu bisnis yang berkembang keperamotif belakang. Sebelumnya, Jep Hernawan mengklaim terlibat dalam pengiriman 156 warga negara Indonesia ke Syria untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Ketua Umum Organisasi Gerakan Islam yang juga seorang pengusaha ini tidak membantah jika kelompok ISIS mengiming-imingi anggotanya dengan gaji setidaknya 6 juta rupiah per bulan.